selamat siang untuk kelas 11 AKL hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran akutansi keuangan misah harap kalian tetap semangat dalam belajar akutansi keuangan untuk hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang mengelola kartu persediaan mengelola kartu persediaan kalian tau kalau persediaan itu apa sih persediaan adalah sejumlah barang jadi bahan baku dan barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan diproses secara langsung nah ini ada persediaan barang dagang persediaan perusahaan manufaktur dan yang lainnya disini saya mau masuk ke metode pencatatan persediaan dengan sistem fisik disini ada perhitungan sistem fisik persediaan disini ada metodenya vivo biasanya kalau kita bilang first in first out terus atau masuk pertama keluar pertama nah disini itu ada vivo last in first out masuk terakhir keluar pertama terus yang selanjutnya adalah metode rata-rata sederhana atau simple average method terus yang selanjutnya itu ada metode rata-rata tertimbang terus ada metode identifikasi khusus terus ada juga metode persediaan dasar terus ada metode taksiran laba kotor terus ada metode harga eceran tapi biasanya untuk di akhir kelas nanti kalian akan menggunakan biasanya pilihannya hanya tiga yaitu metode vivo metode vivo dan metode moving average nanti untuk moving average nanti kita akan pelajari semuanya nah ini kita masih mempelajari dasarnya dimana disini itu ada persediaan nanti didapatnya dari soal disini juga ada persediaan ada jumlahnya nah disini barang persediaan untuk dijual bulan Agus 2017 adalah 113.000 kilogram nah disini harganya itu adalah 284.600.000 itu didapat dari mana ini semua ditambah ya ini semua ditambah terus setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang pada tanggal 31 Agus 2017 di gudang masih tersedia barang X sebanyak 35.000 kilo persedia nah jadi kalau misalnya ini kan metodenya first in first out ya jadi kalau misalnya masih ada sisa di gudang biasanya itu dia yang terakhir ya karena yang pertama keluar yang pertama masuk itu yang pertama keluar nah otomatis kalau misalnya masih ada sisa 35 berarti ini yang terakhir kita ambil yang terakhir aja kita ambil yang terakhir ya nah nilai persediaan barang nah ini kita sudah sediakan disini asumsinya yaitu 15.000 kilogram untuk pembelian tanggal 28 dan 20.000 kilogram dari pembelian tanggal 26 Agustus 2017 oke nilai persediaannya ini bisa dihitung ini dapat dari mana dari sini dari sini ya 15 ini 3.400 dan ini 3.000 dapat dari mana dari sini 3.000 oke nah ini ditambah maka persediaan di gudang itu nominalnya adalah 111 juta ya terus yang selanjutnya yaitu masuk terakhir keluar pertama atau livo ini masuknya terakhir tapi keluarnya yang pertama oke kita lihat ya jadi seperti ini sini sudah ada persediaannya terus setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 Agustus di gudang masih tersedia 35.000 nah biasanya kalau misalnya masuk pertama ini masuk terakhir keluar pertama itu misalnya gini kita beli ini sedangkan kita masih ada persediaan awal 10.000 tapi kita beli bahan baku nih 20.000 otomatis kalau misalnya ada orang lagi mau beli dari kita maka yang akan keluar yang dari 20.000 ini dulu nah yang ini belakangan jadi seperti itu jadi masuk masuk terakhir keluar pertama jadi itu artinya nah berarti 35.000 ini diidentifikasi itu dari 10.000 yang awal karena kan kalau misalnya masuk keluar masuk keluar masuk keluar terus biasanya persediaan awal ini dia tidak akan keluar keluar ini sampai akhir periode nah ini yang 10.000 ya persediaan awal diambil dari persediaan awal terus ini 20.000 pembelian tanggal 5 nih yang awal nih yang awal-awal biasanya diambil nah yang awal-awal kalau untuk yang masuk untuk yang livo diambil yang awal untuk persediaan akhirnya untuk mengetahui persediaan akhirnya 5.000 diambil dari ini kenapa yang disini 10.000 tapi kok yang diambil cuma 5.000 karena untuk menggenapkan kan 10.000 ditambah 20.000 kan 30.000 30.000 ditambah 5.000 35.000 sedangkan disini yang diminta persediaannya adalah 35.000 nah jumlahnya diambil dari mana ini dari sini semua ya sama tadi kayak livo jadi kalian tinggal menambahkan saja ya terus yang selanjutnya adalah metode rata-rata sederhana ya nah disini metode harga satuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal nah ini kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 berarti 2.000 ditambah dimintakan 35.000 ya persediaannya jadi kalau misalnya rata-rata kita menghitung harga satuannya 2.000 ditambah 1.400 ditambah ini ditambah ini semuanya dibagi 7 dibagi 7 dari mana ya ini jumlah berapa kali kita melakukan pembeliannya 1 2 3 3 4 5 6 7 berarti 7 kali nah kita dapat harga satuannya berapa 2.542 nah 2.542 ini dikali dengan persediaan yang diperkirakannya persediaan yang diperkirakan 35.000 ya berarti berarti 2.542 dikali 35.000 maka dapatlah hasil 89 juta 100 rupiah ya nah sekarang kita masuk ke metode rata-rata tertimbang ya kalau misalnya metode average itu biasanya menggunakannya seperti ini perhitungannya ya jadi kayak ini jumlah dari pembelian semua itu ditambahkan ya semuanya ini jumlahnya kan 284 600 dibagi dengan 113.000 113.000 ini dapat dari mana ya ini jumlah barang yang kita beli ya nah ini jumlah barang yang kita beli ya nah itu 113.000 ya nah ya nah terus dapatlah hasilnya 2 2.518 maka kita mau itu sedangkan persediaannya disini kan ditentukan tinggal 35.000 nah harga dari 35.000 ini kita ambil dari yang 2.518 ini jadi sehinggalah didapat 88.149.900 biasanya metode inilah yang kita gunakan salah satunya selain dari vivo dan livo ya kita gak gunakan semua nah ini untuk identifikasi khusus nah untuk identifikasi khusus misalnya biasanya gak begitu ini ya dalamin sampai dengan metode taksiran laba sampai metode harga eceran misalnya gak begitu ya kurang begitu menjelaskan sampai dalam sekali cuman kita tetap jelaskan ya ini diambil dari awal bulan ya terus pertengahan sampai dan tanggal 26 ya jadi seperti itu nah makanya seperti itu ya ini tinggal diambil 10.000 dari tanggal dari awal ya karena 10.000 jumlahnya terus diambil 10.000 dari tanggal 12 ya diambil 15 dari tanggal 26 jadi itu ditambahkan maka dapatlah hasil 91.000 ya terus yang tersedia tersedia dijual itu segini terus yang persediaan akhirnya 35.000 maka ininya yang terjual yaitu adalah 78.000 dan sedangkan harga pokok penjualannya dari penjualan kita itu yang terjual itu 193 juta juta 600 ya terus yang selanjutnya metode persediaan dasar kalian bisa baca sendiri ya terus yang selanjutnya adalah metode taksiran laba kotor ini banyak yang tidak begitu keluar paling hanya metode harga eceran nah ini untuk yang harga eceran ya disini diketahui persediaan awalnya berapa terus disini ada pembelian bersih segini ya 12 juta jadi ditambah sedangkan hasil penjualan yang terjadi adalah 11 juta berarti nilai persediaan yang persediaan digudang itu adalah 4 juta nah itu harga eceran 4 juta terus rasio harga pokok penjualan persediaan barang yang dijual taksiran harga jual itu 12 juta dibagi 15 juta ya dikali 100 persen ya jadi 12 juta ini berapa persen lah dari 15 juta seperti itu ya jadi 80 persen harga pokok persediaan akhir periode yaitu 80 persen dikali 4 juta yaitu 3 juta 200 jadi harga pokok penjualannya 12 juta dikurangi 3 juta 200 yaitu adalah 8 juta berarti harga pokok penjualannya kita bisa ketahui yaitu sebesar 8 juta sekarang kita masuk ke pencatatan persediaan dengan sistem perpetual nah ini sistem yang biasa orang pakai gitu ya nah disini ada transaksi contoh studi kasusnya kita menggunakan metode vivo pertama nah disini ada transaksi nah disini ada persediaannya 75 dus 66 ribu ya dibeli segini diminta untuk membuat metode vivo ya nah kita pertama satu-satu dulu ya oke kita masuk ke metode vivo oke kita lihat tanggal 1 persediaan 75 dus 66 ribu oke kita hitung ya 75 dus 75 dikali 66 ribu 4 juta 950 ribu nah kolomnya itu bentuknya seperti ini ya tanggal nomor bukti persediaan masuk itu ada unit harga satuan jumlah persediaan keluar ada unit harga satuan jumlah dan nilai persediaan akhir atau saldo itu ada unit harga satuan dan jumlah 75 harga satuannya 66 ribu tadi berapa 4 juta 950 ribu ya yang selanjutnya yaitu dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus at satunya 68 ribu nah kalau dibeli berarti kita pakai harga harga pembeliannya ya nomor buktinya unitnya 100 ya harga satuannya 68 ribu dan jumlahnya 6 juta 800 nah di saldonya itu kita tulis yang tadinya di ini awal kita turunin 75 66 ribu 4 juta 950 ribu nah ini kita tambahin lagi disini ada kita melakukan pembelian lagi 168 ribu 6 juta 800 ini dijumlahkan ya nah terus kita lihat tanggal 14 kopi faktur nomor 202 toko sumber rezeki untuk penjualan 30 dus berarti kita mengeluarkan barang dari gudang dan kita menjual ya berarti tanggal 14 ya nah persediaan keluar ya bukan masuk ya karena kalau misalnya kita melakukan penjualan persediaan keluar tapi kalau kita melakukan pembelian persediaan masuk 30 dengan harganya 66 ribu padahal disini dibilang harganya satunya 70 ribu ya tapi karena di pembukuan kita bikin harganya 66 ribu itulah metode vivo itu yang pertama masuk itu yang pertama keluar nah 66 ribu ini dapat dari mana 66 ribu ini didapat dari dari sini yang pertama masuk ya berapa 1.980.000 oke ini yang tadinya 75 dikurangi 30 menjadi 45 nominalnya berapa 66 ribu segini totalnya ini diturunkan dari sini ya ditulis lagi ditulis lagi ditulis lagi dan dijumlah lagi ya terus kita lihat tanggal 20 faktor nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus ya 70 ribu ya 75 dus nah ini dari PT Indomarko nih kita beli nih berarti ada persediaan masuk 75 harganya 70 ribu jadi kalau misalnya pembelian kita pakai harga satuannya dari sini tapi kalau dia penjualan kita pakai harga satuannya dari si persediaan ini yang pertama terus ini masuk segini baru ini kita turunkan lagi persediaan yang ada di gudang 45 dengan harga 66 ribu totalnya segini terus 100 dengan harga 68 ribu totalnya segini dan yang ketiga yaitu dengan ada yang baru masuk 75 dengan harga satuannya 70 ribu dan totalnya sekian terus tanggal 23 kopi faktor nomor 204 toko hijau untuk penjualan 45 dus 78 ribu padahal harga satuannya 45 dus berarti persediaan keluar 45 dus yaitu yang tadi mis bilang kalau misalnya kita melakukan penjualan kita pakai harga yang ada di kolom saldo ini yang kita keluarkan yaitu inilah metode first in first out kita keluarkan yang 45 terus ini 66 ribu baru itu ini dikali inilah hasilnya nah yang awal ini kan udah habis ya kan ya udah habis ya udah habis ini udah habis berarti yang kita taruh di persediaan akhir itu adalah yang 168 6.800 dan 75 70 ribu 5.250 ya terus kita lihat lagi tanggal 26 kopi faktor toko jago untuk penjualan 50 dus 76 ribu nah kita ngejual lagi 50 dus nah harga satuannya kita ambil dari yang pertama yaitu 68 ribu ya totalnya 3.400.000 maka dari 100 dikurangi 50 yaitu 50 harga satuannya 68 ribu dan sekian jumlahnya lalu ini 75 kita turunkan ya 70 ribu 5.250 ribu ya terus yang selanjutnya adalah tanggal 29 kopi faktor nomor 208 toko sumber rezeki penjualan 40 dus dengan 78 ribu disini keterangan 78 ribu kamu jangan sampai terkecoh oleh harga penjualan yang ada disini tapi kalau misalnya kita melakukan penjualan kita ambil dari harga yang ada di nilai persediaan akhir atau di saldo ya disini 40 68 didapat dari sini 68 totalnya sekian baru itu 50 dikurang 40 yaitu 10 68 680 lalu 75 dari sini turunkan baru itu 70 ribu ya ini ya terus inilah jumlahnya nah setelah itu kamu jumlah kamu jumlah bukan dari atas ya tapi kamu jumlah dari yang terakhir ini 10 ditambah 75 adalah 85 680 ditambah 5 250 adalah 5 930 ya nah itu saja penjelasan dari miss ernest tentang metode-metode ini nah miss ernest berharap kalian bisa mengerti ya karena di tingkat akhir biasanya ini akan dipelajari sebagai ujian kalian ujian kompetensi kejuruan kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir ya tetap doakan supaya pandemi ini berakhir karena saya yakin dan percaya pasti kalian banyak yang tidak dimengerti dari pelajaran akutansi ini kita tetap berdoa agar pandemi ini berakhir supaya kita bisa masuk kembali sekolah dan miss ernest bisa menjelaskan kepada kalian secara langsung untuk tugas kalian hari ini yaitu adalah nah untuk tugas kalian hari ini yaitu adalah studi kasus 8 dikerjakan di buku besar lalu di foto dan silahkan kumpulkan melalui WA ke miss ernest nanti miss ernest akan masukkan ke daftar nilai untuk nilai tambah kalian nah itu aja dari miss ernest ini kerjakan dengan metode vivo ya dengan metode vivo ya dengan metode vivo aja jurnalnya nanti yang udah miss jelaskan aja dulu ya nah itu aja dari miss ernest miss ernest ucapkan terima kasih karena sampai saat ini kalian masih semangat untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daringnya tetap jaga kesehatan jangan sampai kelelahan dan jangan dulu keluar rumah jika tidak diperlukan nah jangan lupa menggunakan masker atau membawa hand sanitizer nah hanya itu saja dari miss ernest miss ernest ucapkan terima kasih